Pemirsa kurang dari sebulan lagi umat Islam di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan hadapus sejumlah lembaga pendidikan Islam di Jambi, turut memeriahkannya. Berikut liputannya untuk Anda. Tidak lama lagi umat Islam di seluruh dunia akan menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriya ini. Selain puasa, biasanya umat Islam akan mengisi kegiatan di Ramadan dengan ibadah-ibadah lainnya seperti Tarawih, Tandarus Al-Quran, dan juga mengikuti kajian-kajian Islam di masjid. Selain ibadah, masyarakat maupun lembaga biasanya juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan menarik lainnya dalam rangka menyemarakan terkecuali lembaga pendidikan Islam yang ada di Jambi. Kali ini ada dininya Al-Azhar Jambi yang juga mengadakan banyak kegiatan selama Ramadan. Sekolah yang beralama di kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ini dikatakan oleh Direktur Ustadz Muhammad Hafiz L. Yusufi di tengah persiapan beragam kegiatan dalam menyemarakan Ramadan. Ada pun kegiatan yang akan dikilar nantinya terdiri dari Pawai Tarhib yang dilakukan hamil dua sebelum Ramadan. Selanjutnya akan ada perlombaan Musabakotilawatil Quran, Hafizul Quran, dan pesantren Ramadan yang terdiri dari Tausia Islami, serta pemilihan Duta Sarung. Hafiz menambahkan yang paling khas dari dininya Al-Azhar Jambi saat Ramadan ialah kegiatan Majratul Rahman, yakni hidangan buka bersama gratis yang bagi masyarakat akan diadakan selama 20 hari selama Ramadan di halaman sekolah. Selanjutnya di penghujung Ramadan, pihaknya juga akan rutin mengadakan Tausia online yang akan diisi oleh guru-guru dan juga siswa dininya Al-Azhar tutupnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tentunya banyak persiapan yang sudah dipersiapkan oleh dininya Al-Azhar. Di antaranya adalah kita akan melaksanakan Tarhib Ramadan, salah satu bentuk upaya bagaimana menciarkan kebahagiaan dalam menyambut bulan yang mulia, bulan yang sangat dinanti-nanti dan ini insya Allah akan berlangsung dengan pawai Tarhib tadi diikuti oleh seluruh siswa dan siswi dini Al-Azhar dan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sampai mahasiswa. Dan ini biasa dilaksanakan Hamin 2 ataupun biasanya Hamin 3 sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga mengadakan berbagai macam kegiatan perlombaan-perlombaan yang dikemas secara apik untuk bagaimana meningkatkan kemampuan ataupun pemahaman anak-anak kita terhadap ilmu-ilmu keagamaan seperti Musabaka Tilawatil Quran, Musabaka Tahfizul Quran dan ada juga bekerjasama dengan Rabbani dalam rangka pemilihan Duta Sarung. Pemilihan Duta Sarung ini merupakan upaya bagaimana menggali bibit-bibit anak-anak yang berbakat di bidang ceramah agama dan syiar muhadara tadi.